Terjadinya pengurangan dan penggelembungan perolehan suara secara tiba-tiba menonton langkah anggota PPK Kuanyar Kabupaten Banggalan, Husniah, ke bawah selu setempat pada minggu 3 Maret. Ia melaporkan Ketua dan Divisi Teknis PPK Kuanyar, Ismail dan Nurul Mustafa atas terjadinya anomali perolehan suara yang mendadak berubah setelah dimasukkan ke aplikasi Sirekap. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Silahkan rekan Edo. Baik rekan Mei, Tribuners Kekecewaan Anggota Panitia Pemilihan Kejamatan Kuanyar, Husniah akhirnya membuncang. Ia mendatangi kantor bawah selu kebuatan banggalan bersama sejumlah warga untuk melaporkan Ketua PPK-nya Ismail serta Divisi Teknisnya Nurul Mustafa pada minggu 3 Maret 2024 siang. Husniah melaporkan atas jugaan anomali perolehan suara yang mendadak berubah setelah dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Ia menegaskan dirinya tidak bisa bersikap diam atas kecurangan di internal PPK Kuanyar yang ia ketahui terjadi perubahan perolehan suara antara hasil rapat pleno rekapitulasi dengan dihasil atau printout dari aplikasi Sirekap. Ia kemudian mencontohkan perolehan suara caleg dari Partai Nasdem dalam rapat pleno rekapitulasi tercatat sekitar 5.400 suara. Namun dalam Sirekap atau dihasil malah berkurang menyisakan 700 suara. Sebaliknya Partai Gerindar yang perolehan awalnya sekitar 8.400 suara menggelembung menjadi sekitar 12.390 suara. Kecurigaan Husniah bahwa telah terjadi kecurangan semakin bertambah ketika selama proses rekapitulasi yang berjalan selama 2 hari 2 malam keberadaan Ketua dan Divisi Teknis Bak di Telang Bumi. Ia mengatakan ponsel milik Ketua dan Divisi Teknis PPK Kuanyar tidak bisa dihubungi atau los kontak. Upaya mencari keduanya di kantor tidak membuahkan hasil. Barulah kemudian pada Sabtu malam sekitar pukul 19 malam atau pukul 17 malam Ketua PPK Kuanyar mengirimkan melalui pesan WhatsApp terkait dihasil salinan yang di-input ke Sirekap. Namun setelah dipelajar secara seksama dihasil salinan yang dikirim dari Ketua itu ternyata ada perbedaan dari rekap pleno. Sementara itu kedatangan Husniya selaku anggota PPK Kuanyar ke kantor Bawaslu Bangkalan untuk melaporkan Ketua berikut divisi teknisnya disebut Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Musta'in Saleh sebagai sebuah fenomena. Menurut Musta'in baru kali ini ada PPK melaporkan PPK. Kendati demikian pihaknya tetap akan melakukan kajian dalam waktu yang cepat untuk menentukan langkah apakah laporan tersebut terkait pelanggaran kode etik atau pelanggaran pidana pemilu. Begitu kan Mei dari Bangkalan mendapat kami laporkan. Ya ini fenomena baru ya, ada PPK melaporkan PPK gitu ya. Ya coba kita nanti kaji lagi gitu ya karena seharian kita di sini sudah diterima sama teman-teman staff ya. Dalam waktu cepat kita akan coba kaji ya. Tapi sepintas gitu, tapi kita masih belum melakukan kajian lebih ke kode etik dan pidana pemilu ya. Karena kalau administrasinya kan nggak ada. Jadi lebih ke kode etik penyelenggara pemilunya. Saling laporan ter PPK ini ya atau mungkin ke KPU itu, itu benar-benar baru ya untuk menertipkan pasukannya di bawah gitu ya. Jadi ya intinya kan bahwa seluruh tidak menolak semua laporan gitu ya. Sebenarnya seandainya ini terbuka, saya tidak akan melapor. Kenapa saya sampai melapor? Saya tidak mau ada kecurangan di dalam yang saya tahu itu saya diamkan. Kenapa saya bilang curang? Karena ketika rapat pleno itu hasilnya itu sekian, kenapa ketika di input di si rekap itu kode sama? Berarti itu kan ada apa? Terus, waktu perekapannya itu, selama 2 hari 2 malam itu kok ketua dengan divisi teknisnya ini hilang? Dalam artian los kontak, di telpon, dicari ke kantor juga ada-ada. Berarti kan saya tambah curiga ada apa? Setelah tadi malam, kurang lebih jam 19.09, ketua itu aktif nge-share hasil desalinan yang di input ke si rekap itu. Setelah saya buka, saya baca ternyata ada perbedaan dari rekap pleno yang di input ke si rekap itu. Semisal contoh, dari suara caleg Gerindra, Nasdem, itu 5.400 kurang lebih. Nah itu sisa 700. Kemudian ada lagi Gerindra, yang perolehannya asalnya itu 8.400 kurang lebih, itu menjadi 12.390 berapa gitu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.